bismillah bismillah babul marbu'atil asma ini sudah di isim-isim yang dirofa sabatun ada tujuh wahya yaitu al-fa'il yang pertama adalah fa'il wahya dan itu adalah al-fa'il nahu contohnya ja'a za'idun wal-fa'tah wal-kadi wal-gulami contohnya adalah ja'a za'idun wal-fa'tah dan fatah wal-kadi dan kadi wal-gulami dan budaku fatah pemuda kadi hakim wal-maf'ulu dan maf'ul aladhi yang lam tidak yusama disebutkan fa'iluhu fa'ilnya atau dalam pengertian lain dia adalah na'ibul fa'il nahu contohnya doroba za'idun doroba za'idun za'id memukul oh iya iya sih kan na'ibul fa'il ya doroba za'idun wa'yudrabu amrun ya, wa'yudrabu amrun yang ketiga walmubtada'u wa'khabaruhu yang ketiga adalah muktada' dan khabar nahu contohnya za'idun walfata' walqadhi waghulami ka'imuna za'id pemuda dan hakim dan budakku ko'imuna mereka berdiri wa'ismu kana wa'akhwatuha dan isim kana dan saudari-saudari kana nahu contohnya kana za'idun ko'iman kana adalah za'idun za'id itu ko'iman maka za'idun itu disebut isim kana maka dia rofa' wa'khobaru inna dan khabar inna wa'akhwatuha dan saudari-saudarinya inna nahu contohnya inna za'idun ko'imun sungguhnya za'id berdiri maka za'id za'idun itu eh maka ko'imun itu adalah khabar inna dan dia harus rofa' wa'at-tabi'u dan yang mengikuti lil marfu'i terhadap isim rofa' wahwa dan dia arba'atu asya'in asya'ah disitu asya'ah wahwa arba'atu asya'ah dan dia ada empat jenis an-na'atu yang pertama na'at nahu contohnya na'at itu sifat ja'a za'idun al-fadilu ja'a telah datang za'idun za'id al-fadilu yang mulia yang utama wal-atofu wal-atofu dan atof nahu contohnya ja'a za'idun wa'amrun telah datang za'id dan amr wa'at-tawqidu dan tauqid nahu contohnya ja'a za'idun nah nafsuhu telah datang za'id nafsuhu dirinya sendiri wal-badalu dan badal contohnya na'u ja'a telah datang za'idun za'id ahuka rupanya sodaramu maka ahuka ini masuk badal wahadihi dan ini kulluha semuanya madkuratun disebutkan huna disini ijmalan secara umum alasabilit ti'adadhi ya dalam bentuk menghitung dalam bentuk menghitung satu persatu sabilil ti'adad itu dalam bentuk menghitung wa sayadh kuru dan beliau akan menyebutkan kulla wahidin setiap satunya minha dari apa namanya yang sudah disebutkan tadi ya biba bin dalam bab ini mufassalatan secara terperinci wallahu subhanahu wa ta'ala alam jadi isim ini disebutkan tentang isim-isim yang rofa ini harus diapal ini marfu'atul asma yang pertama isim yang rofa adalah fa'il kedua na'ibul fa'il al-muktada' wal hobar kemudian yang keempat isim kana wa ahwa tuha wa balik ke kana yang kelima hobar inna wa ahwa tuha yang ke enam tawabek 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 ini ada alif ya anna'at atau sifat kemudian bak dia adalah apof yang jim adalah tauqid yang dal dia adalah al-badal marfu'atul asma jadi yang harus rofa yang harus rofa tanda rofa apa sudah belajar kemarin walal matur rofa wa akwa tuha wakwa tuha masa oh wakwati ya iya berarti akwati ya gimana karena dia balik ke kana wa ismu kana wa ismu akwati kana gitu ada atof iya atofnya ke kana karena ada imahali imahali jar mabaniyun alfat halianna'u be'ilmawdi ya akwatiya nah contohnya tadi fa'il mafum ya fa'il sudah paham ya pelaku naibul fa'il kalau fa'ilnya medjol berarti dia naibul fa'il muqtadak ya harus rofa muqtadak ya berarti totalnya ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9 isim-isim yang harus di kirofa dalam artian mereka tidak mungkin datang dengan nasob atau dengan kovat kalau fa'il ya harus rofa naibul fa'il ya harus rofa muqtadak ya harus rofa naat atau taukit batal nah ini ngikuti gak rofa asli ada pertanyaan sabu ah sabu ah oh ini ya sabu ah oh berarti gini ngitungnya berarti ngitungnya muqtadakobar dibedakan iya 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 3 4 gini alkobar 5 6 7 7 kalau dihitung sama ini ya 10 berarti ya tapi ini gak asli dalam artian gak asli ini tawabi mengikuti jadi ditulis di sini tidak selalu marfok tidak selalu marfok dalam artian ada kemungkinan marfok ada kemungkinan tidak marfok contohnya misalkan jahah kalau atof ya zaidun wah muhammadun ini apa ini ini atof kan wawu atof ini atof muhammadun atof ke zaid zaid fa'il maka dia juga ikut marfok karena fa'il hukumnya harus marfok kalau misalkan dorobtu zaidan wah muhammadun zaidan dia marfok apa bukan marfok bukan dia man mansub zaidan kenapa mansub dia dia maful bi ya objek ya maka nah wah muhammadun muhammad ini kan atof maka atof dia juga ikut mansub kepada ini jadi ini yang tidak selalu marfok tergantung yang diikuti nah itu namanya tawabek mengikuti bukan maful kedua bukan maful kedua tapi ya tawabek tapi ya atof itu sebutnya wawu atof wa muhammadun maktufun ila zaid bukan maful dua bukan amr dan zaid memukul kalau bukan salim memukul salim memukul membalik pelajaran sorob tabo roba ya tabo robu salim memukul karena wazan tawa ala itu bermakna musyaroka ada hubungannya ya gitu ya sampai sini ada pertanyaan gak ada silahat Allah Tuhan 来了 Terima kasih.